Kompas TV ketahuan hapus liputan tentang Ganjar Ganjar minder tanpa Jokowi Pak, 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 maksudnya gimana tuh? Iya, jadi Kompas TV itu ada liputannya 2 menitan lah ya Itu menyoroti warga yang ada di Jawa Tengah Tentang sepanuk-sepanuk bertebaran Ada nempel Jokowi sama Ganjar Jadi Jokowi pilih Ganjar Presiden Padahal itu statement begitu belum ada yang langsung dari Pak Jokowi Satu itu Yang kedua warga menolak Warga menolak kalau Jokowi cawe-cawe urusan Presiden 2024 Tapi kan masalahnya Ganjar ini elektabilitas semakin turun Pamor makin meredup Dia gak ada pilihan lain Dia harus nempel terus ke Jokowi Nah, Ganjar minder tanpa Jokowi Jadi hari ini rasanya kita lihat Siapa yang sebenarnya elektabilitasnya tertinggi Anies Baswedan dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kompas TV aja hapus ya Apa namanya Balio balio atau liputan tentang Ganjar minder tanpa Jokowi Yang menjadi masalah pemirsa Kalau kemudian Jokowi ditanya oleh wartawan Tapi ini kelihatannya belum ada wartawan yang bertanya langsung kepada Jokowi itu Pak Jokowi Foto Anda Itu sama Ganjar Dan tulisannya Jokowi pilih Ganjar Presiden Sebenarnya gimana sikap Anda ini Pak Misalnya ditanya begitu Kalau Jokowi mengatakan Oh no Apa yang akan terjadi dengan Ganjar ini Gimana nasib pencapresannya kira-kira Habis Pemirsa Kelihatannya seperti itu Karena Apa yang bisa diandalkan oleh Ganjar Kalau dia tanpa ngintil Atau tanpa mengandalkan Jokowi Apa coba Ya Apa Mantan Mantan Jenderal Ada yang mengatakan Oh Ganjar Pranowo Berani Sudah bisa menurunkan kemiskinan Oh iya betul itu Ya Tapi 0,0 sekian persen Ya Itu pun Karena dulunya COVID Kembali Sekarang Ekonomi sudah Mengeliat gitu Prestasinya apa itu Susah sekali untuk disebutkan Oh ada datanya gitu aja Ya Memang Ganjar Pranowo ini Banyak penghargaannya Tetapi prestasi yang dirasakan oleh masyarakat itu apa Ini susah sekali Adanya Ya inilah situasi-situasi yang saya kira Menjadi sulit bagi BDIP Ya sempat tempoh hari Rame-rame Saling 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 Nyingir gitu Antara Gerindra Dengan BDIP Ya ini dikemukakan oleh Hasto Kristianto Ya Apa itu Gerindra Fotonya Prabowo Sama Jokowi Di kantong-kantong BDIP lagi Itu kan untuk Nyabot Apa Untuk ngambil suara BDIP Katanya Nah memang di Sumarang itu ada banyak Ya Ada banyak foto-fotonya Prabowo dengan Jokowi Ya Kata BDIP itu mungkin sudah melalui survei itu Mencapai 211 balihu gitu kan Tetapi Mungkin agak soft bahasanya Nah yang menjadi masalah itu Siapa yang bisa memastikan bahwa Jokowi itu pilih Ganjar Presiden Apalagi sekarang Ya Setelah naik pesawat ke Presiden dan bersama-sama itu Ya Jokowi kelihatannya dingin banget sama Ganjar Mungkin dalam pesawat itu dulu ya Ada bisik-bisiknya dan lain sebagainya Pak Ganjar Ente kan sudah dicalonkan sama Bumega Ya Pilih dong Kami Negus sedikit Ya Titip anak-anakku Titip ini 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 Kemudian Karena Ganjar sudah terikat perjanjian dengan PDIP Dengan Megawati Mengatakan Wah semuanya terserah sama Bumega Pak Saya gak bisa berbuat apa-apa Nah mungkin dengan jawaban seperti itu Akhirnya Jokowi itu kemudian putar haluan Memang akhirnya dukung Prabowo Subianto Dan mungkin juga nyoblosnya nanti Itu adalah Prabowo Subianto Itu kalau konsisten sampai hari ini ya Seperti kalau tercermin dengan dipilihnya Budi Ari Ya yang projo yang sudah pro Prabowo Bukan pro Ganjar Pranowo gitu Tapi Prabowo Kelihatan sudah kebaca begitu Dan tampaknya arahan dari istana ini juga tampaknya semakin menjauh dengan PDIP Ya Tetapi pada akhirnya pemirsa Ya karena yang bisa diandalkan oleh PDIP itu adalah Dompleng Jokowi Maka tidak hanya di Semarang saja ya Balihu yang menampilkan wajah Presiden Jokowi Dodo Dan bakal calon Presiden PDIP Ya Juga muncul di kota Medan Ya Balihu itu bernarasikan jika Jokowi memilih Ganjar sebagai penerus Nah Saya memilih Ganjar Pranowo Untuk meneruskan kebembinan Indonesia Indonesia akan terus maju Tulisannya Presiden Jokowi Dodo Benarkah Jokowi Dodo mengatakan seperti itu Atau ini hanya sekedar mencatut Presiden Jokowi Dodo Kalau ditanya begitu gimana jawabannya Atau tanya aja langsung kepada Jokowi gitu ya Benarkah Pak Jokowi ini memang memilih Ganjar Pranowo Untuk meneruskan kebembinan Indonesia Atau memilih dua Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Dua-duanya nanti siapa yang terpilih sebagai Presiden gitu Atau malah karena memilih dua-duanya Malah dua-duanya tidak ada yang kepilih menjadi Presiden Ya banyak jilema Banyak intrik di kalangan mereka sendiri Pemirsa Ya Dan balio-balio itu ya Tulisannya ya begitu ya Dan sikap politik untuk pemilu Sikap politik Jokowi untuk pemilu 2024 ini Belakangan ini memang menjadi perbincangan Ya sebab meski hadir saat acara deklarasi Ganjar Sebagai baca pres dari PDIP Jokowi belakangan dikabarkan akan mendukung Prabowo Subianto Sebagai capres ya Dan memang Apa yang ditulis oleh Kompas TV Yang akhirnya Apa namanya Di shoot down atau di Di take down Berita atau liputan Ganjar tentang Itu ya itu kan juga Berisi masalah Gerenengan Rakyat Semarang sendiri Yang sudah mulai Mual-mual Muak dengan Apa namanya Balio-balio-nya Prabowo Yang dikatakan akan dipilih oleh Jokowi Ya Benar-benar memang tidak ada Ininya Apa namanya Apa yang bisa diandalkan gitu loh Dari Ganjar Pranowo ini Karena itu memang Situasinya Semakin hari Kemanapun Ganjar Pranowo pergi Ya pasang balio Dicopotin Kemarin oleh TNI Karena Mungkin ada kesengajaan Dari relawan-relawan Atau apa itu Masang sengaja di Lahan TNI Ya kan Supaya ada persepsi publik Bahwa TNI mendukung Ganjar Pranowo Ya yang sampai Akhirnya ribut Sampai Apa namanya Komandannya itu ngomong gitu ya Membela Netralitas TNI Gak hanya itu juga pemirsa Di depan kantor kabupaten Yang ada di Banten Gitu kan Itu juga dipasang balio-balio Sepanduk-sepanduknya Ganjar Pranowo coba Ini kan betul-betul gak pede orang ini Ya Gak ada gunanya sekarang ini Jadi Kalau Anda Ada seorang capres Tetapi tidak menunjukkan prestasi Biasanya mereka akan Gandul dengan orang lain Ya Akan seperti itu Kejadiannya Beda dengan Capres yang punya prestasi Narasinya bagus Prestasinya teruji Bagus gitu kan Ya sekalipun dari Istana sampai para Basernya maki-maki Kan rakyat masih tetap bisa melihat Oh memang bagus Ya Mereka sedang Dengki aja Sehingga seperti itu Atau ketakutan Kalau misalnya Anies Baswedan itu jadi Presiden Sehingga Membuat Membuli Anies Baswedan Tapi kalau gak ada prestasi Susah Coba misalnya Kalau misalnya Ganjar ini kan Ahli TikTok Ahli Youtube Ya kan Pakarlah disitu Punya Punya Telegram Punya apa Tunjukkan dong Oh ini Pemirsa Saya sebagai gubernur Saya sudah membuat Taman yang sangat baik Saya membuat Persimpangan Disimpang 5 Ini keren Kan bisa ditunjukkan Tetapi karena gak ada Mau apa lagi Gandul semua Dan yang menjadi masalah Ya Gandul Jokowi ini Sebetulnya juga Buatkan gandulan yang kuat Semakin hari Semakin kesini Jokowi juga Gak perlu gandulan Kepada pihak lain Ya Tidak cukup Dengan dirinya sendiri Inilah Drama Yang Entah Masa depannya Capres-capres Yang tidak ada Prestasinya ini Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video